Orang-orang kalau ketarim itu sesepuh-sepuh Habib itu kirim salam ke saya. Saya dijuluki Presiden Muhyiddin. Ya, siapa Habib yang tidak kenal saya dulu? Siapa yang paling membela Habib pada zaman kemarin-kemarin? Kan saya. Ini tak? Tapi setelah fakta dan data ilmiah mengatakan mereka bukan keturunan Nabi. Nah, lain lagi sikapku. Jadi jangan kita berpikir kalau membela Habib nanti terjadi guncangan macam. Ya, enggak apa-apa. Untuk kebenaran itu ya harus diguncang. Kadang-kadang saya bertanya-tanya juga. Gus Yahya itu punya niat menghidup-hidup bukan Gus Ter, tapi kadang-kadang ada oknum struktural NO yang malah bertentangan dengan melakukan tindakan atau perkataan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Ter itu ya kadang-kadang sedih juga. Pak Alawi itu asalkan mau ngaku dirinya bukan keturunan Nabi, sebagaimana dan mau tes DNA dan menunjukkan hasilnya, itu menjadi saudara saya. Tapi kalau tidak mau mengaku, kalau masih mengaku keturunan Nabi, padahal secara ilmiah sudah terbukti bukan, nah itu terpaksa saya tidak mau ketemu, bukan saudara saya. Saya tidak mau terlibat dalam dosa man ghosana valaisa minah. Siapa yang menipu kita kata Rasulullah bukan golongan kita. Ini enggak apa-apa-apa, kita itu garis paternal laki-lakinya, hablo grupnya apa yang enggak apa-apa, santai aja. Yang penting akramakum inda Allah atkakum nyarfangillahu ladina amanu minkum wal ladina utul ngilmah darujat, udah. Tapi kalau ngaku-ngaku turunan Nabi garis paternal, garis laki-laki seperti yang dilakukan oleh Robito Alawiah, dan ternyata terbukti menipulah itu bahaya. Dan juga mungkin memang ajaran-ajaran para Habib itu setelah kita, menurut GEN Rehyak itu telah beliau teliti dengan seksama, itu memang ya tidak sehat untuk bangsaan kita. Jadi Torekot Alawian dalam banyak hal, ya banyak halunya. Jadi mungkin ya ditinggalkan. Saya itu enggak masalah kok, haplogrupnya G, haplogrupnya C, haplogrupnya O, C. Siapa aja itu saudara saya. Tapi harus berhadapan dengan saya kalau menipu publik, apalagi berbahaya untuk Pancasila, berbahaya untuk kebenekaan, ya itu masalah. Kalau sudah, ya Pancasila meng-Indonesia sepenuhnya, naku aja haplogrupnya apa, enggak usah ngeyel, enggak usah nipu-nipu lagi, enggak usah ngajar yang enggak-enggak, halu-halu, enggak usah. Itu ya jadi saudara saya. Tapi siapa itu kemarin yang, Jakarta itu siapa itu? Siapa? Ahmad Shahab, itu kan Habib. Hplogrupnya G, dan diumumkan. Katanya sekarang sembunyi karena takut dipersekusi. Ya memang nyata ya, Habib-Habib itu teman-teman aja kan dapat ancaman juga. Ini enggak masalah. Benaran harus disampaikan. Kok ada juga, Gus, para ulama yang membela netizen klan Ba'alawi, Gus? Ya itu tadi, cari aman, cari enak, enggak enak, sudah kenal dengan banyak Habib, nanti enggak enak. Kalau soal gitu ya, kalau saya mau sedikit curhat ya, di antara ulama pribumi, yang paling terkenal di kalangan para Habib itu siapa selain Gus Fuad Beleret, selain P.E. Fuad Beleret. Saya yang paling kenal, yang paling banyak tahu. Orang-orang kalau ketarim itu, sesepuh-sepuh Habib itu kirim salam ke saya. Saya dijuluki Presiden Muhyiddin. Tapi, karena adanya fakta kebenaran ini, saya rela kok semua tidak suka sama saya, tidak kenal sama saya. dan saya tidak ingin kenal dengan mereka. Sebelum mereka ngaku, bukan keturunan Habib. Iya. Tapi kan kaya-kaya lain mungkin kan, enggak bisa begitu. Iya, penakut kan, pengecut kan. Memang banyak. Iya. Jadi, ya, siapa Habib yang tidak kenal saya dulu? Siapa yang paling membela Habib pada zaman yang kemarin-kemarin? Kan saya. Gitu. Tapi, setelah fakta dan data ilmiah mengatakan mereka bukan keturunan Nabi, nah, lain lagi sikapku. Mereka akan menjadi saudaraku kalau mereka berhenti menipu umat Rasulullah dengan pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi. Padahal bukan. takut aku sama Rasulullah, takut sama Allah. Tapi, mungkin ada ulama, ada kiai, enggak berani. Penakut. Makanya, gion saya itu, kalau ada kiai, silaturahim ke tempat saya, saya gion ini gini. Katanya, kiai itu, mau memberi syafaat kepada umat di hari, akhir di hari kiamat. Lawang di dunia saja, enggak berani kasih syafaat kok. Apalagi di akhirat. Ternyata? Yang saya maksud, di dunia enggak berani kasih syafaat atau apa? Tidak berani menyatakan kebenaran, keyakinan yang ada di hati mereka bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi. 99 persen, kiai itu tahu. Kiai-kiai ulama-ulama di Indonesia antara itu sudah tahu, sudah paham bahwa Habib memang bukan keturunan Nabi. Tapi, kenapa mereka tidak mau menyatakan? hatinya membiarkan umat ditipu oleh para Habib. Berarti mereka mendiamkan kesudahan dong, Iya, ya memang begitu kenyataan. Madura hadir, Pak G. G. Lora, bunga ombak. Pak Miftah belum layak di pedigati ulama. Ulama harus serdas, pintar, dan bijaksana seperti Gus Dur. Saya terus, Gus Buat, nantiin, kultural, butuh pencerahan biar lepas dari penjajahan spiritual. Pak Al-Wi. Makanya dari ulama itu kan harus update ya. Kalau nggak update ya nanti ya gitu, dibisiki orang, support, dibisiki Fahru Rozi, itu yang membatalkan nasab Habib Ba'alwi itu mau membatalkan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu yang meragukan nasabnya Syekh Abdul Qadir Jilani kan si Fahru Rozi sendiri lah. Kok main fitnah kayak gitu, main framing kayak gitu. Itu Wahabi, loh, cecak digital saya dan teman-teman itu keras sekali terhadap Wahabi Salafi. Kowarit, waduh, itu kan wah fitnah yang sangat luar biasa kan. Tapi nggak apa-apa, lama-lama mungkin di, di fitnah gila. Ya nggak apa-apa, Rasulullah juga anu kok, di fitnah, apa itu, di fitnah sebagai orang gila. Wakalu ya ayyuhalladi nuzila alaih, apa, imu zikru, nuzila alaih, hizikru, inna kalama jenun. Kalau kita mencari akhirat ya, kadang-kadang, apa ya, kemuliaan itu ada di seberang jembatan penderitaan. Saya jadi ingat sih, Gus Kausar itu, gimana kalau kita tidak ambil Habib, nanti sanat ilmu kita gimana? Ya sanat ilmu kita nggak yaman kok. Nggak ada yang yaman. Ya mereka anu, nyangkok-nyangkok gitu. Orang NO apalagi, orang NO itu kan teologinya Asyariah, Imam Asyari, Imam Asyari dan Imam Aturidi, ya kan? Sifat 20, itu bukan buatan Habib Mufti Belanda itu, bukan. Imam Asyari dan Imam Aturidi secara teologis yang diikuti oleh Al-Zunawal Jamah, NO, Muhammadiyah. Kalau soal Tasawuf, ya kita ikuti Imam Al-Wazali, Sheikh Junid Al-Baghdadi. Ya kan? Kitab-kitabnya seperti Iyak seperti Kepoh, Hikam, kemudian juga Sheikh Abdul Khotir Al-Zilani, kemudian Salawatnya Al-Barjanji Atibahi. Nah yang NO yang Habib itu kapan kan baru-baru ini Simtuduror termasuk saya kemarin. Baca Simtuduror sekarang sudah tidak. Kan baru-baru aja. jadi NO itu nggak punya hutang sama sekali dengan komunitas HB Baalwi. Seolah-olah ya, mereka itu pintarnya seolah-olah dan mencampurkan yang hak dan yang batil. Itulah semangat menyinggung sanat keilmuan. Hujur, saya setuju. Kayi gamir. Setuju. Nah ya, saya sekelas saya sekelas kok mutusin masalah umat cuman dengan umpama ya, umpama tidak pietoh ini. Kadang-kadang beginilah, kiai terkenal, kiai besar, saya kiai hebat karena karena institusinya warisan keluarganya. Tapi kalau keilmuannya ya nanti dulu. Makanya sekarang itu saya nggak berani ngaku pinter. ini malah pinter-pinter ya. Jangan dikira. Tukh rijul hayyaminal ma'id wa tukh rijul ma'idaminal ha'id. Menghidupkan dari yang mati, mematikan dari yang hidup. Salah satu takwilnya itu ada kalanya Allah itu membangkitkan spiritualitas atau agama itu melalui jiwa-jiwa yang sebelumnya mati. Masyarakat umum. Maka sekarang yang membela keimad, yang membela kebenaran bukan membela keimad. Membela kebenaran mengenai Habib itu bukan turunan nabi. Netizen kebanyakan itu orang biasa. Bukan tokoh agama. Revolusi spiritual, revolusi keagamaan yang dicontohkan oleh para nabi, jangan salah lukum, itu pendukungnya itu sedikit sekali elitnya, sedikit sekali intelektualnya. Yang kebanyakan apa? Masyarakat bawah. makanya Raja Kaisar Rom itu ketika bertanya kepada Abu Sofyan itu pengikut Muhammad, maksudnya Rasulullah. Itu yang ikut itu kebanyakan para raja, para elit atau rakyat jelata. Dijawab oleh Abu Sofyan, oh cuma rakyat jelata. Nah itu justru Kaisar Romawi itu mengatakan, nah ini memang yang ceri nabi memang begitu. Nah Rasulullah kan yang bela Rasulullah dari kalangan elit kan sedikit sekali pada awalnya itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Paman Bulya, Abu Talib, dan putranya, dan putra-putranya termasuk Sayyidina Ali. Nah kebanyakannya kan dari kalangan buddha, dari kalangan bawah. Dari kalangan yang bukan intelekt, bukan elit. Jangan salah yang namanya Abu Lahab itu kalau sekarang ya profesor doktor. Abu Jahal itu ya profesor doktor, doktor intelektual. Itu loh. Ya toko, kalau sudah jadi toko, jadi elit kan. Banyak kepentingan, banyak. Ininya ya. Meskipun sekarang Alhamdulillah banyak Kiai sudah bermunculan, banyak intelektual sudah bermunculan. Tapi awalnya kan dikit sekali. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berani. Ya kita doakan mudah-mudahan Kiai jadi Kiai yang pemberani lah. Kalau tidak pemberani berhenti jadi Kiai. Berhenti jadi Gus. Malu dong sama netizen yang berani-berani yang keren-keren yang hebat-hebat. Sihir lontoh ya Gus ya iya sihir lontoh. Gus tabayan sama Arya agar tidak keluar-keluar. Tabayannya apa? Saya nomornya Gus Arya juga masih punya. Saya memahami Gus Arya gitu loh. Ya biarin lah dia begitu. ya ini lah dia begitu. Ya karena dia takut dengan pengikutnya Lutfi bin Yahya. Rumahnya Pekalongan ya. Ya takut juga gak apa-apa. Itu juga terkaitannya dengan mungkin penghasilan dan lain-lain. Gus Arya pembela Nasabah Ali dan mau diajak debat. Ya saya kenal Gus Arya karena Gus Arya juga banyak berbuat baik untuk saya. Ya saya memaklumilah Gus Arya bagaimana sikap-sikapnya. Ya intinya kan dia kan orang Pekalongan. Dia pernah bilang secara tidak langsung ke saya. Rumahnya Pekalongan dekat Lutfi bin Yahya Bip Lutfi bin Yahya anak buahnya Lutfi bin Yahya katanya banyak dan Gus Arya kayaknya ngeper takut. Dan yang kedua ya mungkin ya soal Lugonima. Kalau kalau berjuang menegakkan kebenaran meluruskan Nasab yang benar itu kan bondol bau pikir pakai erta pakai pikiran penaga enggak ada yang bayar yang bayar hanya Allah SWT dan di framing macam-macam ini dibayar macam-macam padahal enggak sama sekali. Kalau ambillah pihak sono denger-denger sih termasuk voice note yang bocor itu kan memang ya begitulah kalau saya jadi ingat hadis tentang dajal itu ya kalau ikut dajal itu kan semua dituruti dikasih duit dikasih popularitas dikasih apapun dimasukkan ke surganya dajal yaitu surga dunia tapi surganya dajal itu adalah nerakanya Allah dan nerakanya nerakanya dajal itu adalah surganya Allah nerakanya dajal itu disediakan dajal untuk orang-orang yang tidak mau nurut dajal itu apa esensi dari dajal esensi dari dajal itu adalah talbisul hak bilbatil mencampur adukkan yang benar dan yang sesat Gus kalau memondokin anak di Lerboyo bahaya enggak Gus soalnya pengasuhnya katanya isinya dari kalangan Ba'ali saya pribadi ya saya pribadi dia yang masih dekat-dekat dengan Habib Tuhan Guru Ulama yang masih mau berdekat-dekat dengan Habib untuk saat ini saya jauhi saya tidak mau ketemu ini urusan akhirat Habib terbukti melakukan penipuan terhadap umat padahal Nabi sudah bilang man gosana falaisa minna siapa menipu kita berarti bukan golongan kita kalau saya lebih baik kalau saya tapi ya kan saya tidak bisa melarang atau tidak bisa menyuruh siapa atau saya saya itu cuma wong di seorang nanti apa-apa BNU sekarang melembam kayak kerupo enggak berani sama klan bal padahal BNU dihina-hina masih membela klan penjual nasa Bung Reng lagi jadi bukan PBNO-nya menurut saya oknum oknum tidak semuanya ya pastinya Mbak Hasim Asngari kan siapa yang mengurusi NO itu berarti santriku kan mengurusi itu kan tidak harus pengurus yang pengurus belum tentu ngurusi jangan-jangan sekarang ini yang care yang peduli dengan nasib NO itu justru yang bukan pengurus yang pengurus jangan-jangan ada oknumnya yang tidak peduli dengan NO dengan masa depan NO masa depan NO artinya masa depan umat manusia wapil khusus bangsa Indonesia Gus Yahya kan punya punya apa ya punya semboyan menghidup-hidupkan Gus Dur kadang-kadang saya bertanya-tanya juga Gus Yahya itu punya punya niat menghidup-hidupkan Gus Dur tapi kadang-kadang ada oknum struktural NO yang malah bertentangan dengan melakukan tindakan atau perkataan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur itu kadang-kadang sedih juga maju tak kenar membela yang benar untuk banyak keliru banyak salah banyak keliru saya mohon maaf Assalamualaikum Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Rahayu 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 Salam Pancasila Merdeka Pancasila Pancasila Terima kasih.